Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tunggal yaitu He He Dilanjuti dengan verb to Walk Kemudian masuk objek atau Keterangan tempat He walked to office yesterday Dia berjalan ke kantor Kemarin Jadi peristiwanya sudah berlalu Kemarin Tapi jika tidak disebutkan Sedihnya juga Kalian sudah tahu bahwa kalimatnya ini Sudah berlalu Hal ini disandai dengan Siri-siri atau karakteristiknya Adalah verb to Sesudah subjek verb to Ini khusus Hanya untuk kalimat berita Ada simple task Kita lihat Contoh untuk Kalimat negatif Kalimat yang menidakkan He didn't walk to offices today Dia tidak berjalan ke kantor Kemarin Untuk kalimat berita Kata kerjanya menggunakan verb to Untuk kalimat menidakkan Kata kerja kembali kepada verb one Kata kerja nomor satu Tetapi sebelum verb one Ditambah dengan kata kerja bantu Yaitu did not Not ini karena menunjukkan bahwa ini kalimat menidakkan Jadi Siri atau karakteristik dari simple task Dalam bentuk Menidakkan Adalah Didn't He didn't walk to office yesterday Jika tidak ada yesterdaynya Kalian sudah tahu bahwa ini adalah Kalimat simple task Dalam bentuk menidakkan Karena Ada Didn't Plus Work Verb one Next Untuk kalimat bertanya Atau interrogative Kalimat bertanya Semua simple Baik itu present Past Dan seterusnya Di dalam kalimat bertanya To be selalu ada di Awal kalimat Ini dia To be dari simple task Adalah Deep Deep Kemudian dilanjutkan dengan Subject Kemudian diikuti oleh verb one Bukan lagi verb two Hanya Kalimat berita Yang merupakan Yang menggunakan Verb two Untuk simple task Did he walk to offices today? Dia berjalan ke kantor Kemarin Ini menunjukkan bahwa Tanpa ada yesterday Kalian sudah tahu bahwa ini adalah Kalimat bertanya dalam bentuk Pattern Karakteristiknya adalah Deep Di awal kalimat Dan kita kerja adalah verb one Oke Kita lanjut Ke We have questions We have questions Bentuknya seperti kalimat Bertanya atau interogatif Hanya Awalnya Ditambah dengan We have questions Apa yang mau ditanya? Jika yang ditanya Yesterday Berarti keterangan Waktu Maka gunakan When When did he walk to office? Kapan Dia berjalan ke kantor? Maka jawabannya adalah Yes Yesterday Kompleknya He walk to office Yesterday Oke Ini digunakan verb two Kembali Karena ini adalah Kalimat berita Kalimat Pernyataan Jika yang ditanya Jika yang ditanya adalah Tempat Ini Ofisnya To office Maka kita Menggunakan where Pada we have questions Where did he walk to yesterday? Kemana Dia berjalan kemarin? Maka jawabannya adalah To office Lengkapnya He walked to office yesterday Okay Untuk keterangan waktu Pada simple past Adalah Yesterday Three weeks ago Last year In 2002 From March to June For a long time In the last century And in the past Oke Untuk simple past Saya kira Sampai disini aja Penjelasannya Dan Saya ucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Dan atas subscribe Like and Dan atas perhatiannya Terima kasih